Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mustika Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik, terima kasih Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku dan subtema 3 aku merawat tubuhku Nah kita akan belajar mengenal nama anggota tubuh Yang kedua, kemudian mengenal panca indera Yang ketiga, cara membaca yang benar Yang keempat, posisi duduk yang benar Dan yang terakhir, merawat dan menjaga kebersihan tubuh Nah langsung saja ya, untuk yang pertama kita akan mengenal nama anggota tubuh Nah coba anak-anak perhatikan gambar di samping ibu Di situ ibu sudah tampilkan ada gambar ya Siswa dengan seragam sekolah Nah di situ manusia itu memiliki anggota tubuh Mulai dari kepala sampai kaki Nah coba kalian perhatikan Di situ ada nama-nama anggota tubuh Mulai dari dahi, mata, hidung, mulut, bahu, kaki, ada kepala, kemudian telinga, pipi, jari Kemudian ada tangan, tangan dan dagu Nah itu tadi adalah anggota tubuh kita Kemudian selanjutnya Nah baik, tadi anak-anak sudah mengenal nama-nama anggota tubuh Nah sekarang kita akan mengenal panca indera Apa itu panca indera? Nah panca indera adalah anggota tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di sekitar kita Panca indera antara lain Ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit Nah setiap indera itu memiliki fungsi yang berbeda Kira-kira fungsinya apa saja ya Baik kita simak ya Nah coba perhatikan panca indera berikut ini Ya panca indera manusia tadi ada lima Ya ibu ulangi Mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung Nah untuk fungsinya Untuk mata itu adalah fungsinya untuk melihat Kemudian kalau lidah itu sebagai pengecap Ya pengecap atau biasa kita sering kalau makan Ya kan kadang kita bisa merasakan Oh ini adalah makanan rasanya asin Yang ini adalah makanan rasanya manis Atau mungkin makanan yang pedas Nah itu adalah lidah itu adalah sebagai pengecap Ya atau perasa Kemudian telinga Telinga itu adalah digunakan untuk mendengar Kemudian kulit ya Kulit ini untuk meraba Atau panca indera peraba ya kulit Itu kita bisa merasakan Oh ini adalah permukaannya kasar Yang ini permukaannya halus Ya atau ini Oh ini adalah apa Es batunya rasanya dingin Kalau kena api Nggak sengaja kena api Terasa panas Nah itu adalah kulit kita Atau alat peraba kita yang merasakan Kemudian untuk hidung Nah itu hidung Itu adalah untuk pembau Kita bisa Apa namanya merasakan bau Bau yang enak Bau yang wangi Atau bau yang tidak sedap Gitu ya Baik kita lanjutkan Nah Bagaimana sih cara menjaga bagian-bagian tubuh Nah apakah Apakah kamu tahu Ada bagian tubuh Yang boleh disentuh Dan tidak boleh disentuh Oleh orang lain Bagian tubuh mana ya Yang tidak boleh disentuh Orang lain Nah coba kita perhatikan Nah disini ibu sudah sediakan gambar Ya Coba itu ada yang tubuh bagian depan Dan tubuh bagian belakang Perhatikan lingkaran yang berwarna merah Nah itulah bagian yang tidak boleh disentuh Oleh orang lain Contohnya seperti mulut Mulut kemudian dada Mohon maaf alat kelamin dan pantat Itu tidak boleh disentuh oleh orang lain Begitu ya anak-anak Selanjutnya Nah kalau tadi anak-anak sudah belajar Apa namanya Mengenal tubuh serta panca indera Sekarang kita akan belajar Bagaimana cara membaca yang tepat Atau posisi duduk kita ini Waktu membaca Seperti apa yang benar Nah coba perhatikan gambar di samping ibu Posisi duduk saat membaca Ketika kita membaca Tubuh itu harus tegak Ya Di buku ditaruh di meja Kemudian duduk dengan tegak Tidak boleh Belok-belok ya Badannya harus tegak Kemudian Yang kedua ketika kita sedang membaca Cahaya saat membaca itu harus cukup Tidak boleh terlalu gelap Tidak boleh terlalu terang Ya Kemudian Yang ketiga ada jarak dari mata ke buku saat membaca Nah jaraknya ketika kita membaca Ya Dengan mata itu sekitar 30 cm Tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat Ya Kemudian kalau membaca juga tidak Tidak boleh sambil tiduran Ya harus dengan posisi yang baik Duduk sempurna Kemudian yang terakhir Cara memegang bukunya Atau membalik Membalik buku halaman Itu juga harus pelan-pelan Tidak boleh tergesa-gesa Hingga bukunya sobek Ya Jadi harus perlahan-lahan Nah Baik selanjutnya Kalau tadi cara Membaca dan cara duduk yang benar Sekarang Kita Belajar Bagaimana cara menulis yang benar Nah Yang pertama Coba kalian perhatikan ya Disitu ada ibu berikan gambar Bagaimana cara menulis dengan posisi duduk yang benar Sama seperti membaca tadi ya Duduk di kursi Dan kemudian bukunya di meja Kita duduk dengan keadaan tegak Tidak boleh membungkuk Tidak boleh miring-miring Ya Kemudian Posisi tangan memegang pensil Coba perhatikan Posisi tangannya memegang pensil yang benar Ya Tidak seperti ini ya Tapi seperti ini Seperti yang ibu contohkan Kemudian Meletakkan buku Nah Tidak boleh ya Buku di pangku Ya Atau diletakkan di bawah Yang betul adalah Diletakkan di meja Supaya mata kita tidak sakit Dan punggung kita juga tidak membungkuk Begitu Nah Kemudian Gimana ya Cara merawat Dan menjaga Kebersihan tubuh kita Coba Perhatikan Kalian sambil perhatikan ya Yang pertama Rawatlah tubuh dengan teratur Dari rambut Hingga Ujung kaki Caranya bagaimana bu Mandi sehari Minimal dua kali Ya Untuk membersihkan kotoran-kotoran Yang ada Di tubuh kita Kemudian Kemudian Tidak lupa Menggosok gigi Pintar Kemudian Nah Coba Perhatikan gambar di samping ini Siti Itu mandi menggunakan sabun Ya Kalau mandi menggunakan sabun Mencuci rambut Pakai sampo Jangan terbalik ya Nah Kemudian Yang ketiga Menggosok gigi Itu pakai sikat Dan pasta gigi Supaya Lebih bersih Ya Tidak ada sisa-sisa kotoran Yang ada di gigi kita Kemudian Sabun Sampo Sikat gigi Adalah Benda untuk Merawat tubuh kita Supaya Bersih Dan sehat Nah Itu tadi Materi Yang dapat ibu sampaikan hari ini Ya Kalian Anak-anak Bisa belajar di rumah Dengan mengerjakan latihan Atau soal-soal yang ada di buku Serta mempraktikan Apa yang Sudah ibu jelaskan Begitu ya Anak-anak Terima kasih Kita akhiri Dengan membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Hirabbil Alamin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih